Halo guys, balik lagi sama gue Yus di YouTube channel Gunan Gaming. Kali ini gue akan membahas game yang dipersembahkan oleh WeChat. Lo kenal dengan game tamper run, agent dash, software server, lalu jetpack jorek, apa kesamaan mereka? Kalau ada lo yang ngebug endless runner, ya itu dia. Game ini dari WeChat merupakan salah satu game dengan genre endless gamer runner yang baru dari WeChat. Yang cukup menarik dengan tampilan grafis yang bagus, unik, dan social base. Jadi kalau lo punya gunain aplikasi WeChat, lo bisa undang teman-teman lo untuk main bersaing dengan skor tertinggi dan juga bagi-bagi hadiah. Gimana reviewnya? Yuk kita review maksud. Oke, lagi loading. Oke, di halaman ini langsung waktunya ada ranking teman-teman lo atau orang-orang terdekat lo. Seperti biasa di sini ada players nearby yang akan mencari pemain terdekat di sekitar lo. Lalu Inflate Fights. Lo bisa ngundang teman lo untuk main bareng-bareng. Lalu ada settings. Di sini lo bisa ngatur suara, musik, latifikasi, Lalu smooth button kalau misalnya lo mau kompian grafis lebih mulus. Lalu di sini ada kado. Nah ini ada kado ini merupakan hadiah harian yang bisa lo terima ataupun achievement point. Active point yang lo terima saat lo main. Jadi misalnya lo bisa active point nya bisa mendapatkan kayak purchase and item nya. Terus ranking lo naik. Lo akan mendapatkan poin-poin di sini. Bisa dilihat upgrade. Karakternya bisa plus 5. Semakin tinggi. So lanjut. Oh ya. Seperti game-game industrial lainnya. Di sini juga lo bisa pilih kendaraan yang bisa lo gunain dalam game. Tentu saja. Ya. Dengan harga-harga tertentu. Di sini ada scooter. Motor balap. Lalu ada semacam serigala. Lalu karakter. Saat ini Gendes hanya menampilkan 3 karakter. Tapi sepertinya ada satu karakter yang coming soon. Kita tunggu aja update nya. Lalu pack yang cukup unik. Di sini kamu bisa memiliki peliharaan yang bisa digunain dalam game. Oke lanjut aja. Oh ya. Seperti biasa kamu bisa kiriman hadiah ke teman-teman kamu. Semakin banyak teman kamu, semakin banyak juga kamu kirim hadiah ke mereka. Ataupun kamu terima hadiah dari mereka. Klik. Untuk mendapatkan hadiahnya. Oke. Let's go back. Oke. Oh ya. Karakter kamu bisa di upgrade. Entah itu menggunakan power up. Seperti magnet. Wings icon. Bisa berubah. Ini bisa kamu update. Tentu aja dengan harga koin nya. Yang berbeda-beda setiap level nya. Tadi 100. Ketika gue update. Membutuhkan 200 koin. Update lagi nanti akan terlihat status karakter lo. Apa yang update, apa yang naik. Di sini dilihat magnet nya semakin tinggi. Jadi. Bisa marik koin. Lebih banyak. Gak perlu. Lo. 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 ранilen. Lo didapet. Oke. Langsung. Kita play. Kami akan main. Oh ya. In-game kamu juga bisa nambahin semacam power-up. Seperti di sini. Bisa terlihat ada beberapa item. Holy bracelet. Yang bisa ngasih keberuntungan. Speed up untuk sampai 400 meter. run with a new character jadi lo bisa beli tapi gue aja lagi harus dengan coin jadi lebih baik hemat untuk mengaklir karakter lo oke, kita langsung play oke, kita langsung play lihat animasinya seperti game endless runner yang lain di gun dash kamu harus menemukan poin dengan jarak yang tidak ditentukan semakin banyak kamu mendapatkan poin dan semakin jauh pula larinya semakin besar juga dapat bonus oke, mendapatkan magnet oke, kalau rap magnet poin langsung yang ini ya, seperti kamu lihat cukup sederhana guna tournainnya kendali ini cuma ada dua loncat, lalu slide cukup sederhana untuk menampak seruan game ini tuh aja beberapa monster perangkap atau halangan pasti ada lah karena tanpa itu kayaknya enggak seru game endless oke 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 ketika kamu mati karakter kamu mati kamu bisa langsung restart karakter atau revive dari tempat kamu karakter kamu mati tapi tentu aja ya ini membutuhkan karakter yang cukup mahal diamond jadi lebih baik hemat-hemat diamond untuk perlukan mendadak atau penting lainnya kamu kamu disini juga bisa langsung share achievement kamu ke teman-teman kamu yang tergabung di widget sentuh friend share moments disini juga kalau misalnya ada teman kamu yang mainkan game ini juga akan tampil siapa saja yang kamu lewat sudah kamu lewat atau akan kamu kejar well sepertinya itu aja secara garis besar game ini cukup menarik ya tentu aja seperti game endless runner kayaknya game ini tampilan grafisnya cukup baik dengan kendali yang sederhana tidak perlu lebat untuk nyari-nyari tombol atau yang lainnya hemat-hati mungkin kalau untuk kekurangannya hemat-hati kurang banyak monster ataupun halangan dalam game hemat-hati setelah cukup menarik kamu bisa dapetin game gun dash gun dash ini di playstore secara gratis oh jangan lupa juga login dengan menggunakan akun widget kamu jadi bisa kamu barang-barang sama temen bersaing score so that's it itu aja review dari gue so bye selamat menikmati